Seperti Anda tahu, banyak orang yang kehidupannya terbalik. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Orang sekarang berpikir menghabiskan 2 miliar untuk membeli rumah, menghabiskan 500 juta untuk membeli mobil, menghabiskan 25 juta untuk membeli tas, menghabiskan 10 juta untuk membeli ponsel, bahkan menghabiskan 5 juta untuk membeli pakaian, dan semua itu biasa. Tetapi untuk menghabiskan 2 sampai 3 juta, untuk kesehatan mereka sendiri, bisa jadi mereka menggelengkan kepala, karena merasa itu terlalu mahal, dan mengatakan tidak ada uang. Padahal faktanya, Anda akan menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda nyaman. Anda pun perlu biaya pemeliharaan mobil, agar berkendara dengan aman, dan Anda menggunakan pelindung ponsel, agar tidak rusak saat ponsel Anda terjatuh. Tas pun perlu kelembapan, agar awet bisa terus digunakan. Tapi hanya tubuh yang tidak pernah dipedulikan. Apakah nilai kesehatan kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, atau tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, dimanakah nilai uang? Satu setel pakaian dengan harga 5 juta, masih bisa tuh dibuktikan dengan kuitansi pembelian. Mobil dengan harga 500 juta, masih bisa kita buktikan dengan invoice pembeliannya. Dan sebuah rumah yang nilainya lebih dari 2 miliar, dapat dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan. Namun berapakah harga dari seorang manusia? Tentu saja hanya dapat dibuktikan dengan kondisi kesehatannya. Jadi janganlah pernah mempedulikan berapa banyak uang yang dihabiskan untuk kesehatan. Karena seperti Anda tahu, kesehatan adalah jaminan Anda. Selalu ingat itu. Pilihannya ada di tangan Anda. Karena kesehatan bukanlah warisan. Kesehatan adalah investasi terbaik Anda. Tempat tidur apa yang paling mahal di dunia? Tentu saja tempat tidur rumah sakit. Saat ini supir Anda bisa mengendari mobil Anda, mengantarkan Anda kemana Anda ingin. Dan seorang bisa Anda pekerjakan untuk mencari uang untuk Anda. Tapi pasti tidak ada seorang pun yang ingin menggantikan sakit Anda. Anda dapat menemukan kembali barang yang hilang. Akan tetapi ada satu hal yang jika hilang, tidak akan pernah kembali. Yaitu kesehatan Anda. Jadi mari menjaga kesehatan untuk masa depan terbaik Anda. Semoga Anda berkelimpahan, makmur, sejahtera, dan sehat.